jadi ada chip ilang gak tau ya keselip di celana gua bang ini tuh sampe gua di penjara mau di penjara lu berarti 91 bang ya? iya baru iya 91 sama kita gua 90 lu 90? gak salif tangan wah aktif banget kaget gua Mestinya kau tanyakan dulu semuanya padaku apa yang terjadi di malam itu jangan maunya hanya cuma marah melulu tanpa hanya kata kau menti aku bukan bukankah sudah semua waktu hanya untukmu jujur dan sendi aku berikan pada tapi ku tak percaya muter aja nih susah kapal disini makin pake muter iya emm dari kemarin gue kalo udah pake gitar ini pake gitar apa pake gendang bang nyari apaan sih nyari apaan ini bolongan susah nyari bolong lain ya iya malam bisa nyari bolongan masa siang susah terangin banget cuang gitu Teman-teman PWKawan Kita kehadiran Apa ya Apa tuh Ini teman gue Tapi gue jarang ngobrol Sekalinya paling kita kerja doang nih Dede Sunanda Kita tuh pertama ketemu Malang ya Nasuk kita Jadi host dangdut Waktu itu Wow itu rame Puluhan ribu orang Diasu-asuin Asu turun Wes dangdutai Orang lucu Waktu pas Apa namanya itu ya Baper Baper Banyak permainan Iya disitu doang Udah abis itu ketemu lagi di Maria Alhamdulillah silatuh Alhamdulillah silatuh Gimana lebarannya Lebaran kemarin biasa lah Aman ya Sepi Aduh 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 Sebulan 4 episode Aduh Yang minta TAR puluhan bang Coba itu Sebulan 4 episode Aduh Gokil di Dede Sunanda Gua follow-followan lah Di Instagram kita Sering liat Apa konten gua Sering liat konten lu Sering liat konten gua Like-like kita Dem-deman Gua baru tau lu ternyata Ex-friend juga ya Oh iya bang Gua dari SD lu bang Amat Pas ngojek payung Iya Percaya Meski tinggal Ga sendiri Ga ada yang ngojek Ga kan Banyak orang yoget Dia lo bangun SD yang ngojek payung Lu SD pernah jadi Ojek payung Dimana Jalan Bangka Jalan Bangka Itu bangka banget gua Polkar Polkar Kuning Kuning Salah baju Mana nyalek Ke partai lain Lu sebut gol Aduh anjir Lu ojek payung itu umur berapa Umur berapa gua 7 tahun SD SD Kelas 1 berarti Kelas 1 gua Dapatkan 2 ribu perak Alhamdulillah bang Udah seneng banget Ih anjir Seumuran anak gua berarti Sekarang tuh Iya sekarang anak gua juga 8 tahun sih Gue gak ngojek payung kecil Ngapain Keren lah sekolahnya masih di Al-Azhar kan Kutau Kan gua riset Gila Pendidikan nomor 1 ya Pendidikan nomor 1 Kenapa gak Udah lah sekolah biasa aja Pengennya gitu bang Iya iya Cuman Bini Ini sekolah aja Bahasa Inggris Keren ini Wah gua aja Bahasa Tagalog Gokil deh 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 Berarti Lu sering ke basecampnya Deep X Sering Gak terlalu sering sih bang Cuman Kayak misalnya Kalo ada undangan Gua dateng pasti Walaupun lagi lebaran Dateng Lu Video klip juga kan waktu itu Iya gua yang kata LDR 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 Gokil Itu syutingnya Cuman berapa jam doang gitu Gokil juga sih mereka Gua kenalnya cuma Bang Tresno sama Miki Iya Bang Mike Misalnya naro Kali sekali Enak banget Mike Gokil Sambil ngerokok Udah saik waktu Si paling merah Gokil Kapan-kapan kita undang Tip X Pasti mereka mau deh Bener deh Enggak gua tuh bingung Karena Mike gua tuh Cuma ada dua Mereka kan ada 17 Apa ya Cuma lebih banyak Dari sleep note dia Yang lain nih Aku sama Orin Gila Pengen lah gua ngundang Saya sekali ya Bener ya Bang Jati Bening Jati Bening Cikunir Jadi nih Kacau-kacau Lu kecil tuh di Jakarta Jakarta gua Bang Aslinya Aslinya Ciamis Aslinya Ciamis Jawa Barat Jawa Barat Ciamis Jawa Barat Bapak gua kan emang dulu Penjual sisir di kereta Penjual sisir Iya yang kata Bapak Sisir gini Oh iya Bang Jadi gua tuh Pulang-pergini kereta Kayaknya punya kereta sendiri gua Ciamis Jakarta Ciamis Jawa gak kerasa Udah biasa ya Udah biasa Makanya kalo kedesek-desek kan udah biasa Tapi lu lahir disini Lahir gua di Ciamis Bang Umur berapa lu kesini Umur itu 7 tahun 5 tahun gua 7 tahun Jadi Dari ojek itu Inga maksudnya dari ojek gua lahir ya Paksa Gak maksudnya Iya gua 5 tahun dibawa ke Jakarta 7 tahun gua SD disini Sambil ngeojek payung Sambil kayak gitu Segalem aja Keras juga dulu di jalanan berarti Wih Keras Bang Jakarta mah gak ada yang empuk bener Keras banget Gak ada yang empuk Jakarta ya Keras banget Kencing aja kita keras Keras banget Sambil ngeojek payung Sambil jadi senior gak lu disitu Kagak Bang Gua sempet dibully juga Di Melawai Jadi pertama dari jalan banka nih Ah gua naik pangkat lah Mau ke Blok M Lebih banyak Kata bagian duitnya Ke Blok M Di Melawai kan dulu Waktu pas masih ada Apa tuh yang di pinggir-pinggir Orang pejalan kakil Amma yang Amma yang jualan tuh Banyak kan Gua bawa payung nih Kalo setiap lewat Tas tuh harus ditutup Gua gak pernah ditutup Bang Ngirem ke tukang tas Wih goblok Payung lu tuh Gua anjir lu padahal Bocil ya Bocil Bang Apalagi 9 tahunan lu udah Udah kelas 3 Kelas 4 Gua baru berani Hijrah ke Blok M Buat ngeojek payung Gitu maksudnya Gak dengan SD ya Lu bisa kepikiran buat Mencari Nafkah Allahu Akbar Allahu Akbar Bener kan Di saat itu Gua masih Kayaknya masih main Nonton lah Nonton kartun aja Kerjaan gua Gak ada gua kepikiran Masih sih lu Bang Gua harus mencari uang Iya lah Jadi padang Gak ada kali Ojek payung gak ada kali Iya 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 emang kagak ada sih Baru disini sih Enggak aja ya baru disini doang Emang gua juga kaget ya kan Padahal ujek payung ya Iya maksudnya kerja lah Apapun gitu Iya kerja betul ya Kenapa deh Lu milih kerja Karena nyokap kan emang buruh cuci juga Jadi gua bingung buat Nyari buat tambahan lah Ibaratnya kayak gitu Karena kan Pikiran umur segitu Sebenernya gak mikirin kerja sih Bang Ibarat cuman kayak Senang ujanan Tapi dikasih duit Gitu doang bang Pikiran gua Happy Happy dari situlah udah Oke lu bekerja bukan karena kebutuhan Tapi kan happy aja Karena happy aja Lu dapet duit Dapet duit 2000 Kemana tuh duit Beli pret chicken bang Pret chicken Iya yang ayam yang gope waktu dulu Mala ayam beneran Iya 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 Polong cocolin sambal udah seneng banget Ma ini 2000nya dimana leh Itu lagi ditempelin mah Didekat tipi kan biar dini Tipi tabung biar kering gitu Basah ya Basah ya Didekat situ Waduh Jangan dulu tuh bang Lu tidak malu Malu ama muka sih bang gua Iya sih lu kalo ketawa ya Lu kalo ketawa tuh kayaknya mau Munyah sampiri Gue gitu Gila Yang mulutnya aduh Ada lagi mulutnya Kayak peng Instagram dulu ya Aduh gila Iya Malu ama muka doang Maksudnya itu pekerjaan gitu Ya gak masalah sih bang gua Gak masalah Umur segitu gak masalah Belum tau apa-apa kan juga Maksudnya Tapi sekolah lu selesai? Enggak bang Gua bang Sampai Sampai SMP SMA gua kan di penerbangan SMA di penerbangan? Penerbangan blok M gua STM STMnya STM Terus sering ribut Tapi gua gak pernah ribut Akhirnya gua di DO Sering ribut Tapi gua gak pernah ribut Akhirnya gua di DO Bentar ya Oke Sering ribut Tapi gua gak pernah ribut Akhirnya gua di DO Gimana tuh ceritanya? Jadi gua kalo misalnya ada orang tawaran Gua cuman nyeponsorin Udah majuin-majoin Cuman gua sering ditunjuk Bocah duluan Yang bandelin Gitu Akhirnya gua supporting Supporting dong Gileran orang maju Gua ke belakang bang Acing dicariin Mana si aceng nih Ate bangsa Siapa-siapa? Acing Acing yang gua sering dipukulin bang Anak CEG Iya gua Acing Terus udah dibukulin lagi Dibuli loh Waktu jaman dulu ya dibuli lah Amin abang-abangnya Iya 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 Dengan lo kerja Berarti kan jadi terbiasa kan Betul Jadi secara gak langsung Lo sudah bisa menghasilkan uang Dari kecil itu Kayaknya tipis deh Kita tuh mikirin pendidikan Betul Iya kan Kayaknya Udah dapet duit udah lah Iya Gua tuh tau nih cara dapet duit Versi gua Buat apalagi sekolah Betul Iya Gua nih curhat sebenernya Ya Bener Curhat gua kan SMA ya selesai Tapi wah sulit banget Dengan Semua tenaga Akhirnya gua bisa lulus lah Karena gua males Dari SMA gua bisa Kayak Manggung gitu Oh udah dapet duit Udah breakdance tuh Jadi males sekolah Ngapain sih gua bisa dapet Iya 300 ribu lagi seminggu Gede dong menurut gua Gede gua 2000 sehari Kalian 6 hari kan gak mungkin 300 ribu Tempel lagi di tipis Anget tuh tipis tabung Iya Lu sampe pernah dibayar 13.500 Itu gua cleaning service bang Beda lagi Tapi per 8 jam Per 8 jam Lu ketau sih bang lu orang PT gue ya Gue tuh luar biasa ya Betul 13.500 per 8 jam Itu umur Umur berapa gue Paket C Kelar paket C Umur 19-20 tahunan 20 tahunan Berarti sebulan berapa ya lu dapetnya Iya Gak nyampe 700 ribu kali belum Setauannya sih Aman gitu Gak apa-apa Ya bukan aman kan Sisanya kita ngambil Komputer trans TV Yang dicolongin Orang lagi ngedit Bentar bang Si Anggut si piunya Biar besok apa gak kerja Sisa-sisanya gua ngumpulin kertas putih Kayak yang ada disini-sini Oh itu dijual lagi? Dijual lagi bang Sebulan sekali buat dapetin itu Berapa itu sekali lu jual? Tergantung Kadang-kadang kreatif belum merapi Aneh ambilin aja kertas Jangan bang itu belum selesai Anjing Itu kalau ibaratnya Tentu-tentu numpuk Lumayan juga bang Ibaratnya dapet Kayak misalnya dapet 400 atau 300 Kan bagi-bagi juga sama temen Kumpulin kerdus Botol-botol mineral juga Gua lakuin Waktu pas kelain Seumur lu hidup Sebelum lu ternyata Dapet Apa bridgingan hidup Ke dunia entertain Oke Bener Keren ya gue ya Ada kali sepuluh pekerjaan Yang udah lu lewatin Sepuluh ada Sepuluh Ada deh bang Ada kayaknya ya Gue sampe messenger pernah nyobain Coba coba Apa aja Coba Ojek payung Ojek payung Loper koran Loper koran Itu koran-koran Iya Aneh lempar Aneh lempar kemauin Koran tuh Dibaca kan Subuh-subuh Subuh-subuh gue udah nungguin orang Anjing dibayar kaya seberapa nih kan Gue subuh gue udah nungguin Koran baru dateng kan Gue kesel pake Lu bacanya Gue gede banget ya kan Dia lemparin gak dibaca Mas kena air Lemparnya yang bener Lempar lagi Koran lu tuh Koran apa lagi Loper koran ya kan Jaga kooperasi SMP Jaga kooperasi SMP Kok bisa Biar gue dapetinnya bang Biar gue dapet LKS gratis Jadi kan orang tuh udah gak mampu nih Kalo dulu kan jaman SMP tuh gue masih bayaran Tapi bayaran gue setengah Karena gue punya Kartu miskin Kartu keluarga miskin Tidak mampu Bikin RTK Kelurahan Dapet 16 ribu berapa gitu gue Waktu bayar sekolah SMP Akhirnya gue Dapet dari kooperasi tuh Dari situ Udah bang Belah LKS gak usah bayar deh Atau deh gitu Tapi gawe sini Tapi kerja disini Alhamdulillah tuh Empat baru empat ya bang ya Messenger Tiga empat Ya Messenger Messenger ini ngapain Nganter-nganterin inian bang Surat Surat bener surat kertas Iya Orang ada yang surat harganya Hampir ratusan juta Kalo ilang Kepala gue puyeng Oh ini surat penting ya Oh iya iya Di Agung Sedayu gue kerja waktu itu Anjir Itu serem juga Setelah dari cleaning service ya Cleaning service Terus kerja di restoran Gak diterima Di restoran gak diterima Berarti belum kerja Ih tapi udah kerja bang Kan ada restoran yang diterima Yang belum diterima emang Iya belum kerja Oh ini training Enggak jadi gue Abis masuk OPJ nih Iya Lu ngapain Kerja disini Lu ngambil resep kali Ada Ayam ha-hem Nyi olah-olah Ayam ha-hem Anjing Sekarang gue kerja Lalu syuting Lo liat tuh Anjing Gue disangka Nyalong resep bangsa Katanya apa nolaknya Kan aneh mah ke bajunya temputi kan Mbak saya mau ngelamar Ngelamar apaan mas Lamar kerja disini Oh iya udah boleh saya liat gak Ini surat-surat Udah dikasih liat kan lemarannya Ijazah ini paket sih kan Gak ada SMA aja paket sih Setara Ada tuh Paket yang sebelumnya Clending Service Trans 7 Mas bukan yang DDOVG ya Iya Ngapain mas kesini DUT udah habis Anjing DUT udah habis Enggak mbak yang nyari pengalaman Ah enggak kali Mau ngambil resep dari kita Enggak sempet-metel Udah pak Nganeh langsung tuh Enggak terima Gere-gere itu curiga deh Curiga karena Mau ngambil resep terus lu mau buka Yang baru ya kan Padahal gue bener-bener butuh bang Terjadi bener-bener butuh Emang di OVG gak dapet Jadi gini bang Gue tuh pernah nonton lu ya Betul Kayaknya SMA deh gue Iya lu bang SMA atau baru-baru kuliah lah Lu berarti 91 bang ya Iya 91 Sama kita Gue 90 Lu 90 Nggak salif tangan Terus Disitu kan Gue pernah nonton ya Lu kan ditarik-tarik Itu emang udah ada gimmicknya Atau ditarik Jadi gini bang Dulu tuh waktu gue cerita Jaman OVG ya Sebelum masuk ke Kekerjaan restoran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Gue di OVG Dulu tuh Tapping sampe subuh bang Tapping sampe setengah lima Setengah empat Orang kan mata udah pada Selewar-selewar lah Ada gerobak S-Dogger Tukangnya udah pulang Jadi di charter Pertama tuh mungkin udah di charter Bang tunggu dulu sini Ngantuk kali Lelenggutan Pulang dah Tadi gitu Pulang Gero bakat tinggal Gero bakat tinggal Gue lagi nyapu durangan Artis Dewi Gita Artis Inde Dek Lu mau gak masuk TV Ntar gue kasih rokok sama duit 100 ribu Kata siapa? Kata Pak RT Kata itunya Mau lah nih bilang gitu ya Kata Pak RT Kata siapa? Kata nunung Kata siapa? Pak Tzule Pak Tiba-tiba di Pak RT Minum dulu dah Minum dulu Mau minum apa? Emang ada disini bang? Ada boleh bebas Bener Aneh dari tadi nungguin minum Mau makan bang Gue sampe lupa nih Udah 16 menit Ngobrol sama lu Hai Mau minum apa? Minum apa bang ya? Aku ada Minuman manis Ada Air melati pake es ada gak? Lu mau keserupan Yang dingin-dingin Dingin-dingin apa? Sek Rajos Sek Rajos Pake susu Eh gak usah pake susu Gak usah pake susu Gak usah pake susu Stajos Stajos Disebut-sebut Gak masuk-masuk Parah lu Parah lu Mana kuku Kuku Ariel ya? Nih Extra Joss aktif Gue juga mau dong Makan Makan mau gue Apa? Mi? Cuma ada mi Emang mi doang Merah Gua juga deh Yanti bang itu? Yanti ini Oh ini lah Cek banget Ini Yanti Stah Bini Bini lu ngamuk wampus lu Bini gue dateng Lepas handphone lagi Kasian Yanti Sobek lagi Ntar Udah kacau Ambil mana tadi ya? Sampai OPJ Sampai OPJ Akhirnya lu tuh Yang disuruh Akhirnya gue disuruh Akhirnya disuruh Gak tau ya lucu bang Emang gue sering ceng-cengen bang Jari baswe mampang Gak tergitu-gitu Jaman dulu kan emang cengen Tongkrongan kayak gitu kan Dan lu belajar itu dari tongkrongan? Dari tongkrongan Udah akhirnya gue bawa dari tongkrongan Masuk OPJ Dipake sebulan doang gue bang Tapi dibayar waktu itu Dibayar bang 300 ribu Wow Berepiside Alhamdulillah Alhamdulillah Bermada 2000 Tentel ke pipi Apa kita bikin program aja Berdua ya Mumpung lagi Gak Gokil Dibis itu lah ya Lu sebulan doang Gua sebulan doang Tapi abis itu Banyak kan lu Mili bang Suruh milih gue Sama Pak Sambodo Ayah Sambodo sekarang ada di net Di net tau gue Lu mau milih artis Apa cleaning service? Buh Pede dong gue Tapi saya tanya mamah dulu ya Oh yaudah gue tanya emak gue Mak Dede ditawarin nih ya kan Mau jadi artis apa cleaning service? Kata maan nih Cleaning service aja yang bulanannya ketahuan Wih jelas Karena lu masih bayar nyucil motor Ntar jadi artis Jadi artis bener bang Aneh lawan orang Mak Saya mau jadi artis Padahal lu udah ini Minta masukan gitu Udah minta masukan Tapi kenapa? Tau lah ya gue ya Kata maan gue Masa jadi cleaning service Harapan gue akan jadi artis Tetap jadi pilih jadi artis Yaudah akhirnya gue udah pake sebulan Dapet 9 juta kalau gak salah Oke Kasih emak gue Ini mah 5 juta dari 4 juta Oh yaudah ya Makasih ya le Sebelas bulan bang gue Sebelas bulan begitu terus? Langgur Demi Allah Anggur Serius lu Sebulan doang jadi orang tuh mikirnya Pas gue memutuskan untuk Gue jadi artis aja Udah gak usah cleaning service Cleaning service Resen Dapet tunjangan gede Dia dapet PHR segala macem Dari artis-artis Dapet juga Sebelas bulan gue nganggur bang Mau gue buruh nyuci Jadi 5 tempat Tadinya 2 tempat Demi Allah Jadi 5 tempat Gak gala artis Lo pilih artis Masih 5 juta Sebulan doang Ajir Gila jalan hidup lu ya Dari situ tuh bang Gue akhirnya Ngelamarlah di Kang Sule Cuman jadi asisten doang kan Jadi asisten Gajinya juga gak seberapa Cuman diajak-ajak syuting Adalah pengalaman Ada pengalaman Cabut dari Kang Sule Bang Ajis nawarin lagi Dek Buka warnet gue nih Udah lah Gue jaga warnet Lu yang jaga warnet? Gue jaga warnet bang Karena udah Pikiran juga udah mentok Kerja disana disini udah gak diterima Tetep kerja ya? Gue tetep kerja lah Kenapa penting kerja menurut lu? Karena gue malas Berpangku tangan sama orang lain sih bang Bagus Jadi tetep gue Masa gue kan Utu nih semuanya kan Gue bisa jalan Gak ada motor Gue masih bisa jalan Ojek pahing pun bisa gue lakuin Cuman kan karena udah masuk TV Image orang Masih sih orang ojek pahing lagi Jadi orang kan mikirnya ngerendah Padahal gue kan tetep Gue menyusahin lu kali bray Dan makanya kan Cuman kan orang mikirnya Image nya sih Kalo sekarang orang tuh sekarang Kayak jaga image Buat nyari kerja apapun sih Kayak gitu Bener-bener Sebenernya hidup mah damah Yang masalah itu cuma pikiran lu doang Pikiran kita doang sama orang-orang Ya gak kerja-kerja lu Anjing Iya ya Ayo yang tersidir Setidaknya bekerja Setidaknya bekerja Harus apapun itu Nah sekarang lu ngapain Sekarang gue cuman Ngocokin botol anak gue Ada sitingan Adalah sitingan Perasaan gue kenapa ya Ngeliat dede Dia tuh Senyum aja kita seneng kan Iya kan Tapi sebenernya banyak banget kan di pikiran lu Ya Allah bang Ini kalo misalnya gue tumpain ke dalam PWK ini Wah sya Allah Setahun kita bang Podcast ya Setahun gue podcast ya Gue keluarin Untuk-untuk poin ya Iya ya Bener Orang terlalu banyak senyum Terkadang dalemnya banyak masalah Gila Ini kalo mau nangis Bagus bang rating ya Iya Gue juga di tongkrongan Mungkin di rumah gitu Iya Gue ketawa Bebas Ketawa gitu Gue suka aja menghibur orang Gak tau kenapa Kita jadi badet orang bang Bener Sampai kita gak tau Kita nih siapa yang menghibur Betul Kayak di rumah mana Ya udahlah Gue nonton diri sendiri Gue ketawa sendiri Kok gini ya Gue gitu kan Jadi sih kadang-kadang Memang pikiran banyak bang Ibarat Cuman kalo misalnya Gue keluarin Gue omongin gitu Juga gak bagus sih kan Tapi kalo gue pendem juga Jadi pembuluh darah Terpecah di belakang kan Kadang-kadang orang ngeri Sekarang penyakit kayak gitu bang Makanya gue yaudah Gue bawa happy aja Gue seneng aja Salah satulah Beban pikiran lu Tadi sekian banyak ya Kalo gue nih Gue duluan ya Gue tuh Kayaknya Tanggungan orang Yang gue pegang Nah itu beban Pikiran gue Yang paling besar Malah bukan Anak istri Bukan diri sendiri bang Gue malah Wah gue gak diri sendiri Malah Iya Maksudnya gue bukan diri sendiri Ibaratnya It's okay lah Gue nyenengin buat orang lain Buat keluarga gue Buat abang gue Buat emak gue Gue mah udahlah Gue dikasih ibaratnya Sekarang nih bang Bini gue megang handphone Apapun Oke Gue megang handphone Biasa aja orang mikir Lu artis handphone Emang handphone lu apa? Handphone gue iphone Cuman punya bini gue tukeran Karena kalo syuting Malu pak Buat handphone itu Tapi nih Bisa omli Gokir Entertainment tetap ya Tetap bang Karena orang ngeliatnya Sepatu dari Denny Cagur Gucci Coba liat Denny Cagur ini Hadi ulang tahun gue Wah gokil Kalo gue jual ini padahal naik motor Bagus Wah Gucci Dibanting pecagan nih Bukan Gucci yang Ibu keramik Suka kadang Karena menghargai orang Kadang-kadang Masa anjing artis udah 15 tahun Sepatunya NB ya kan Bukan enek ya bang ya Boleh ngerti sombong nih ya Iya betul-betul Iya gitu Iya entertain Iya ada lah kelasnya Iya ada kelasnya Makanya kita malu Kadang-kadang Iya Walaupun ya orang ngeliat Ajing kaya nih Tapi kan Belum tel Satu tahun Saya baru dibayar Pasti titik terberatnya satu Anak kan udah tiga bang Yang nomor dua kan emang ada Kebetulan khusus William syndrome itu bang Spesial lah Spesial banget buat gue Jadi Apa namanya? William syndrome Apa tuh? Jantung keparu-parunya nyempit Jantung keparu-parunya nyempit Karena dari arah puncak satu jalur kayaknya Biasanya gede deh Cuman kalo gue gak bercandain gue kepikiran emangnya Gue bercandain tapi orang Mulut kita tuh mulut menghibur Gak ada niat apa-apa Gak ada niat apa-apa bener Padahal gue buat meletir gak ada gue tuh bang Itu jadi jantungnya Sempit Sempit Masuk ruang operasi kan Waktu umur berapa tahun gitu Dua tahun umur berapa tahun Masuk ruang operasi Kebuka sendiri bang Apanya ruangnya Jantungnya iya Polisi di bawah Eh bang cempat cempat Terus masuk ruangan operasi Di operasi Gak di operasi akhirnya Mas Alhamdulillah Udah kebuka Oh gak sempet di operasi Balik lagi 3 bulan Ketutup lagi Ketutup lagi Gak ada gue nih one way Udah 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 Kita ikhlas lirah-lirah Kita udah coba semua jalan Daripada Itu bocah Dikebat-kebet Kebat-kebet kan kasihan bang Daripada di black-black mall Walaupun belum di black Tapi udah masuk kamera Ininya gimana Maksudnya Posturnya berbeda bang Gimana Jadi dia tuh Mukanya sama kayak aneh Cuman giginya tuh gak ada Postur struktur giginya Udah abis Kekiki sama susunya Susunya kan itu lumayan Mahal ya Jadi Ngenyet-ngenyet Khusus ya Susunya khusus Susu jantung gitu Jadi kalo misalnya Dengah makan Saya meranin susu Saya yang kewalahan Tapi Alhamdulillah Ada aja Ada aja Ada aja bang Iya buat anak ada aja Tapi kan sempet ditawarin Pengobatan ke Ke Malaysia Malaysia atau Amerika Amerika juga Oh Kenapa Amerika juga Orang Amerika Melayu ya Ada Ada ya Orang Madura aja di Amerika Ada Masih ini gak boleh Terus Kenapa lu gak ngambil Gue takut ini bang Takut jadi contoh Apa sih namanya Malpraktek Lu ada ketakutan Dia anak lah Anak ya kan Takutnya disono Iya emang semuanya Akomodasi ditanggung Cuman Nenek takut ke kasino Ditanggung-tanggung Nenek takut judi Enggalah Dapatnya gak usah lah Di Jakarta aja Toh banyak di Jakarta Juga dokter bagus Kayak gitu Udah berapa tahun umurnya? Sekarang masuk kelima Masuk kelima tahun? Tapi banyak orang yang bilang Maaf-maaf Ada yang nyampe Tujuh Tiga belas Ada yang Cuman kan Walau alam Yang kemarin Anaknya Cing Abdel kan Memang sindrom juga kan 23 tahun udah gak ada Mungkin kan emang Semuanya udah ada yang ngatur Cuman kita gak bisa Ngaturnya juga Iya sekarang udah jalan Lima tahun Udah lima tahun Udah bisa ngapain aja deh Minta duit sekarang Bisa Udah paling cuman Kayak nunjuk-nunjuk doang Kalo gak lagi jalan Ke FC tiap hari Berarti paham dong dia Paham bang Iya iya Kayak minta ini Pokoknya apa aja deh Ayam paling mantok Itu ayam hisana Yang 7500 Sisanya dia Mungkin yang mahal bang Bapak udah ya Bapaknya cuman makan krioke doang Ada sisanya doang Aduh udah mati aneh Ayamnya buat antum Tiga ya anak lu ya Tiga anak kubung Itu anak nomor dua Nomor pertama itu Arjuna Raya Sunandar Arjuna Raya Sunandar Tadinya Arjuna Raya Perjuangan Kenapa? Gue masuk SMN Di RCTI Udah lah Sunandar aja masuk Perjuangan Iya 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 Yang ketiga baru Yang pertama berapa umurnya? 8 tahun masuk ke 8 tahun Kelas 3 Kelas 3 Cewek cowok? Cowok Namanya Arjuna Oh iya iya Mas Arjuni Cuis Gila 8 tahun kelas 3 SD Gimana tuh ya Gue baru masuk SD nih Anak gue Ih bang Lu dimana bang SD nya bang? Alajar Depok Digital Gokil Serius bang? Emang kenapa sekolah itu? Mantep bang? Mantep Mantep Lu tau gak? Mantep-mantep Celana gue copot Bayarin dia Di situ anjing Lu gini lu bang Itu pertama juga Bu kias gue Berepisod-episod sehari Demi apa? Ini ketemu lu Demi apa? Apalagi kalau ada 5 episode Suara gue abis ya Allah Ya Allah Bener-bener Suara gue tuh Suara sih yang paling parah Gue sering denger Gue makin serak Gue tau lah ternyata Carnelius Itu karena Kebanyakan MC Iya Gue tau besok-besok gue begitu Ampir episode nya banyak tuh bang Bener-bener Lu dicikal bang Anak lu bang Bini gue pertama tuh Ini Pak dicikal aja pak Siapa yang mau nganterin ma? Ini pura-pura Bang Aplongo ya Siapa yang mau nganterin? Soalnya kan di daerah situ kan Terus lu pilih Akhirnya Alajar? Ih pertama bukan bang Pertama gue bawa ke SD Gue udah seneng kan Ah bina gue SD nih Gratis ya guys Maring bapak yang jadi artis Gak apa-apa ya Gak ada MC-MC Gue mau dah ya kan Udah tuh ya Dawa ke SD Dapet formulir ya bang Pak jenis ini pak Di BL aja Di luhur Di luhur 15 soal berapa gitu Masuknya masih ada dah Yaudah ayo Yang ambil formulir bang 350 ribu Ujuk-ujuk searching lagi Pak ada bah? SD IT Alajar Dimana? 8 kembangan Yaudah kesana Gue mohon maaf Yang aneh turun duluan lagi Udah ngeliat ya kan Oh ada mas Dede Bangkunya emang kosong Satu Masak-masak Bisa-bisa aja Bisa-bisa aja ya Akhirnya masuk Udah 30 amin berapa gitu 33 pokoknya Itu full Bulanannya 135 135 Kalah gaji gue dulu Segetu juga gak ada 500 rewis Gue basah nih tangan gue Kalo udah membahas Iya bener bang Renget bang Renget Bener Ruh Itu gue megang pala jadinya Segituan bang Makanya gue tuh kayaknya Dua anak bener-bener cukup Mikirnya gue begitu bang Nah lu pertama rencana dua Dua Pas dapet lazan Udah mah dua aja Tapi aku mau yang cewek pak Gue bingung ya kan Satu takut juga Kesamber juga Sindromnya juga Gue kasihan kan Yaudah lah Akhirnya emang tuh dia Gak mens-mens Kayaknya aku Ini deh isi deh Harapannya cewek Harapannya cewek bang Emang harapannya Gue pertama Udah lah emang Gak usah nih Belang gitu Gue takut Nular si aja kayak ini Gak apa-apa Siapa tau rejeki Bener cewek bang Pas dari cewek Masuk picu nicu Puyang lagi bang Pala gue bang Astagfirullahalaji Gak tau gue kan Dia bilang Lu bang Sampai nelfon Arafi Bener Arafi lagi dua negeri Iya Iya Arafi udah puyong Udah Gimana nih kan Ruang operasinya deh Ketauan ya kan Masuk picu nicu Anjir Gue jual apa Masuk picu nicu Seharga segini Aneh gini aja dokter Pak Gak tau saya aja Kan sosoan ya Gak tau saya aja Saya tau dari mana Gila Masuk picu nicu Tapi happy lahir Gue happy bang Lu merit umur berapa sih Gue termasuk muda bang Berapa Umur berapa gue ya kemarin 21 Adalah Gue udah 8 tahun nikah 2015 lu ya Iya 2015 Sama Mereka Nyerdhatsum Nyonya 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 Lu berapa lama pacaran Cepet bang gue pacaran bang Karena sering nginep Omnya nanya Kapan nikahin ponakan saya Karena ada gak mungkin Kalau nginep Gak apa-apa lain Iya Udah dari situ lah gue Tapi gue happy sih bang Itu pernikahan keberapa sih Dini Lu dua kali bukan Sensitif bang Bini gue bang Makanya Kalau misalnya podcast Gue pengen menghindari itu Sebenernya Oh begitu Karena bini gue tuh sering nonton podcast Temuin Amin ceweknya bang Gue takut bang Tapi sebenernya gak ada sih Bede lu sensi banget Sensi banget bang Siapa namanya Karen Herta Karen Salah Aman ya Dede tadi cerita di belakang layar Gue harus cepet-cepet balik nih Karena mau ngocokin batul sisi Kita ada STMJ teman-teman Oke boleh Kita ada STMJ Geser Fajar Sidik 23 Bang Dede ceritain pengalaman Yang paling lo gak suka Dan pengalaman memalukan saat di TV Gak suka dan memalukan Apa tuh Paling kalau yang gak suka di TV Gue sempet bang dulu bang Sakit hati bang Gue ngecengin orang Tapi mungkin pas hati gue lagi terpuruk kali ya Gue dicengin Baper Baper gue bang Lagi tapping nih Live Live Baper live Sahur 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 live Gokil Gue liat-liat muka lo kayak daki pusar Anjing cewek bang yang ngomong bang Cewek Daki pusar kan bau banget bang Lu langsung kepikiran Kepikiran Anjing pusar Makanya Mana item Kok bisa tiba-tiba lo Gatau bang Mungkin gue dari beban dari rumah Lagi gak enak berangkatnya Berangkat udah gak enak Gue diceingin bang Gue udah gitu Gue tumbin Berarti hari itu gue Yang gak full power yang Gue ngelawak Karena gue ada beban Ada beban masalah di rumah Cuman gak gue Salahnya gue tuh Gak gue tinggalin Gue bawa dan handphone Gue selalu bawa Jadi Bende gue ngechat Ntar ya kita ngobrol lagi Ya tak gue yaudah sih Santai ntar aja di rumah Jadi Sepanjang jalan tuh Masih ini ya perang ya Tangtung Tangtung Bunyu Nggak gue baca Nyanyi kan Tiba-tiba gue dikatain Daki pusar Emosi lah gue Goblok bang Lanjut bang Gue blok lagi pas ketemu lagi Bang Dede Kok ini kita Gak ada gak pertemuan Aduh anjir ditanyain orang Ditanyain bang Oh iya aku ganti aku Nama aku Karen Hertatum Masa sih bang Ripos dah Ripos Gak tadi gitu Aduh anjing Oh iya nanti ya Gue malu banget sih Itu Hampai sekarang gue gak temu Alhamdulillah udah Ini paling gak enak lah ya Kalau kita Berangkat tuh Udah emosi tuh lagi Lagi ada aja Kayaknya gue dulu deh Dulu tuh Kayaknya belum Belum podcast Belum stand up Ke Jakarta Kayaknya deh Masih di Padang Nguntil mulu Takut lah Pastikan Berantem sebelum Stand up berantem Tapi untuknya gue tuh bisa Gue tuh cerita Ke temen-temen gue Gitu Gue kesel nih Gue gini-gini Jadi lepas Stand up ya Aman-aman aja Itu tuh Buat para istri Tolong kalau suami Mau pergi kerja Jangan di pancing-pancing Karena kepikiran Kira-kira malem nih Gue hantem Ini liat tuh Ini kan Ini yang mau Jadi sampe di bawah store Dari Denny Kidis Pernah ketemu lagi Nggak sama ibu-ibu Istri pelawak terkenal Yang menghina Menghina Emang ada Ada bang Gue keliling servis Ceritanya ini Ini kan carpet kan Studio kan ada carpet itu Karpet hitam kan Di base campnya itu Ada teh kucing bang Masih bau Masih wangi-wanginya Masih baru kan Masih berasa Mas tolong bersihin Udah lah gue bersihin bang Gue bersihin Kan namanya itu Sengir bang Ruangan AC kan Studio kan Masih disitu lah Masih disitu Anjing-anjing dikata-katain Goblok tolol Anjing nangis pak begini Diam Nangis gue Dikatain Goblok tolol Segala macem dah pokoknya Anjing gue diem Abis dari situ Gue bawa tas Terus orang UPMnya nanya Bang Dedek Mau kemana sih Mau pulang aja pak Emang kenapa Saya dikata-katain Nama siapa Bininya ini Oh jangan dengerin mas Emang kayak gitu Udah namanya orang sakit hati Gue pulang bang Besoknya gue gak kerja tuh Akhirnya leader gue ke rumah Lu kenapa Saya dikatain pak Terus gue lawan lagi Pas gue nyampe situ Bu dulu ibu ngatain saya Saya bilang gitu Kalau saya emang Pinter saya gak bakalan Jadi cleaning service Emang cleaning service Kerjaan hina Emang Teh kucing udah si bersih Udah kasih wipol Segala macem Tapi ibu ngatain saya Tolol aja Gue kok pikiran bang Akhirnya ibu maunya apa sih Mau saya makan Saya cemilin Kan masih lendir Gak mungkin dong Saya cemilin Nunggu keras Gila ada-ada aja Hanteman-hanteman mental Yang bikin lu kuat Di Jakarta ini ya Di restoran juga sama Di restoran lu pernah ya Susi kalau gak salah ya Itu paling luar biasa Gue balik lagi juga bisa bang Oh iya Kenapa Karena gue udah nyampe ke Asmen Asisten manager Wah tinggi juga jawatan lu disitu Gue udah nyampe ke 4 Waktu kemarin tuh Udah gue megang steam table Tinggal nge-nge-nge-nge Gitu-gitu Aji Bunyi diomelin gue Amat Berarti berapa lama lo disitu? Satu tahun lebih Satu tahun lebih? Cepet juga dong naiknya Cepet bang, karena gue mau belajar Tapi itu udah main di OVJ? Itu kelar dari OVJ Karena dari Kang Sule sama Bang Ajis gue cabut Gue dari situ Dapet restoran sama Rifki Akbar Orangnya baik buat sumpah Sekarang dia mulai jualan es di Bali Anjing itu orang Bukan kerja di restoran, mulai jual es Gokel lah Satu tahun kenapa lo berhenti? Bang Ajis, ngasih duit 50 juta Buat? Shooting di channel Sebelum jadi RTV dulu Aneh ada duit nih deh 50 juta, ente mau gak? Ya bang, namanya orang tolal Mau lah Mau lah Mau 1 juta Kerja di restoran 4 juta, kasih 50 juta Mau lah bang Berhenti langsung Berhenti aneh Abis berhenti Ijin sama Bu Win Namanya Bu Win Yang punya produk Coings Bu, saya mau resen bu Kenapa mas? Gajinya kurang Enggak Ada yang gak asik sama Mas Dede Jadi saya pecat Enggak Bu, bukan itu Sayang banget sama Lu Sayang banget Pak Orang aneh itu iklan Iklan nyuci piring Tampak belakang Cuman mulutnya maju kan Keliatan Bu Aneh itu ya kan Aneh terima gak apa-apa Udah akhirnya dari situ Mas nanti kalau misalnya Mas Memang gak ada kerjaan lagi Balik ke sini Kita masih terima Bener Bang Kalau gue fingerprint di PIM Footcourt 53 Ada Masih ada? Dedesun Muah Maksih Maksih Gak udah gak ketemu Resuka pijat bekam Ceritanya kenapa dulu pernah nyolong Kau sekali kira Fiamat Gak pernah Gak pernah Gak pernah Fitnah ini Gak nyolong Ngambil duitnya Dari Rizky Sanjaya Pernah gak dapet lawakan Udah tadi tuh Ngerti katain Daki Puser gitu Emang Udahnya gede bang Oh iya iya Nanti kasih tau ya Ceritain pengalaman horror Yang pernah dialamin dong Pas Gak di objek Apa Waktu itu gue syuting di Persari bang Persari Waktu itu jamannya Plesetan misteri Plester Trans 7 Trans 7 Kata Sama namanya Ada director namanya Pras Om Pras Bang Ntar dulu Ganti mau masuk Masih gendul gak nih Baru liat Yaeloh Wah Sorry Asya Allah Fansnya Koboy Junior juga bang Kalau pake masker kan Katanya gitu Iya ya gue ngomong gitu Apa lupa Iya ya nanti Lu suka Koboy Junior Iya Iya Ternyata Bener dia suka Koboy Junior Ini bang ya Bismillah Terancis aktif Wah aktif banget Kaget gue Ada yang terancis aktif langsung reaksi ya Baru tau Kalah sih Roso Gini doang dia ya Gini doang balik Balik-balik kita Gokil Coba dulu ya Iya bang Ini beneran lapar nih Gue nih Emang tadi gue ditawarin makan bang Di bawah Terus Udah jam 3 kan Maksudnya mau makan dulu Enggak Saya mau makan mie aja di atas Ini kalau udah Ini hari ini berapa episode 2 episode kita ya Abis ini terakhir udah lu bang Udah Tapi lu nyebrang lagi gak ke daddy Biasanya sih Sekarang lu nyebrang lagi gak Gokil Nyebrang lagi gak ke daddy Kan emang gitu bang loh Kalau cerita di podcast Gue kalau udah 5 nih Dia gak tau ya Suara gue udah serak Terus kadang-kadang Pa anjing cape gue nih Ketawa gue Iya bener Lalu gak banyak tuh Gue podcast yang keberapa ya Takut Om Pras Kecapean ya Gue ambil lah Akhir-akhirnya 2 Kalau gak 3 lah Paling banyak Kalau udah 5 cape Apa horornya Shooting di Persari Si Om Pras minta es batu Dia cariin gue es batu Nyebrang kali sama kuburan Hah? Jauh banget? Serius bang Jadi tuh gue ke Persari tuh Dulu tuh ada kali Sebrangnya tuh kuburan kan Gue nyebrang situ jam 2 Pas setengah 3 malam gitu Gue bawa teko Gue cet 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 Lah om kok disini Aneh bilang gitu Ada lagi persenya tadi Ada lagi Cuma deket kuburan Gini dong mukanya pucet Mana ST gue Kata dia Gue kasih lah Kucuruk 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 Pas gue nengok oleh bang Jadi pocong bang anjing Masa sih Jemela gue Astaga bro lajim Lo abis mabok kali Kaga bang Sumpah Amer cuman dikit Ketan bikin badan Gak mabok lah ya Gak mabok Cuman ngangetin badan dikit Tapi kok jadi pocong anjing Gak jadi pocong anjing Gue kaget ya kan Di depan mata lo itu Di depan mata gue Gue siram susu kagak mak Baksa sih Gak mabok Gak mabok Gak mabok lah gitu-gitu loh Gak tau bang gue Ada videonya Ini dia Nyari editing Anjing mana Dia yang disuruh Pocong beneran pocong Pocong bang Terus juga ada gue Waktu pas pulang menjudi Di camis Pulang menjudi Pulang menjudi Orang-orang Yassinan talilan Abis itu Setelah itu Gelar karpet Pada sila Gue bilang Beli remi Lah beli remi Yaudah gue duduk aja kan Serebuan ini kan Dugang 30 ribu Pulang hampir mau subuh Lewat kuburan juga Gede bang Gue gini Anjing ini apaan ya Pikiran gue pohon kelapa ya kan Gede banget tinggi kan Beneran Bener bang Gede tinggi Anjing ini dia mampu jalan Mampu rumah Pak bukain bang Buruan bang Gue jalan bang Gantai Aduh anjing Masih ya gak pernah ya Lelet begitu anjir Di rumah ada bang Kalau di Padang dulu gue Di Padang gak ada kali Bang Iya kosong-kosong gitu Paling Siap-siap senal disini Udah rapi Satu Itu tuh anjing Itu gue tuh pengalaman horrornya Gila Baru 44 menit udah capek gue Gimana penonton ini Kita break dulu ya penonton Kita kembali setelah Suapan satu mie ini Santai dulu lah Buru-buru banget mau mani Mbak Soe masih ada kan bang di depan gak Mantap Mantap Emang kasih juga buat temen-temen yang nge-take Nonton PWK sambil makan mie Iya Oh ada juga bang Oh banyak banget Siap-siap Kurang lengkap nih Tanpa ini Kalau mamat tuh nge-take nya Wah nonton mamat Kayak ada gelas gitu merah Anjir o'amer Gak tau ya gue Mungkin marjaan merah Mungkin Mantun mamat paling seru pake ini Mantun tuh mantun Gitu dia Gak apa-apa banget ya Gak apa-apa Gak apa-apa Abang mamat juga baik Baik ya dia Dibohongin silpake color anjing Ya ser Masih jualan cincau Cireng Cincau Cincau gak cireng iya Cireng iya Sampai sekarang Sampai sekarang Lu punya gerobaknya atau apa Gak gerobakku bang Orang mikir begitu bang Gue gulain cireng DSDSD Ada memenya bang Satu itu Lu online berarti Online bang Kan jaman online sekarang Iya 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 Cuman yang ngadonin emang gue Pada gak bisa ngadonin Bisa apa yang sih bikin Bisa memponakan males Tai emang Duitnya doang Surung ngadonin Tangan gue melepuk Lu tinggal packing doang Enak banget lu Padahal gitu Anjir Udah dari tahun berapa itu deh Covid Pas Covid bang Covid gue menyem-menyem duit Sama orang malu Udah lah Luar cireng lah Berarti berasa banget Covid ya Yaelah makin ditanya Endorse-endorse gak ngambil lu Ya gak dikasih bang Orang kan open-open endorse gitu Ya open-endorse Saya open BO banget Apa nama cirengnya Cireng Desun Cireng Desun Paswatnya Mwah Silahkan dibeli Langsung teman-teman Kugil Dari Oka sama Hendra Anjir nanya Mumu loh Hubungan sama Mumu Gomez Kenapa Emang gak Mumu Sekarang gimana Enggak emang dia udah nikah bang Sebelumnya kan emang Cinta sejati saya Oh iya lah Iya Mumu kan di duetin terus sama lu kan Duetin gue dasarnya rumpi Mwah Mwah Kokil Kokil Zaman itu ya Zaman itu bang Lo memuasai setiap hari syuting gue liat Ih kacau tuh bang Gila ya Kalo zaman sekarang namanya lu lagi viral-viralnya lagi Ebel-ebel banget dah Ebel banget anjing tuh Gila Ebel Iya anjir Karena lu bang Pertama itu lu ribet Iya sih Nanya-nanya lu pernah ketahuan gak Akhirnya orang-orang tahu Suka nih semuanya Hampir setengah Satu juta subscriber kita Lima ratus ribunya Coli maniak Mantap Mantap Colinya spontan Wuhuy Wah jadi bang gila Jadilah kayaknya Faldin Tonton dong Kacau Udah Ini Pernah gak lu Pernah gue bang Dijawab pernah lagi ya jadilah Kan gue jawabnya Kapan 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 Temen gue anjing bang Oh bukan nyokap nih Bukan orang tua Orang tua emang mana tahu Gue kunci Gue kunci Atas ya bolong Gila Gila Ma temen Si acoli nyentuk Oh iya Sudah ya Sudah ya Si acoli Nyentuk Wah 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 Reaging Aduh gila deh Si golok Gila Gimana nih temen-temen Gue jadi kepikiran industri Nih gue berdua nih Aduh anjir Apa itu mamat Luqman Nihwan Yang berjasa bahwa Mang Dede sampe titik sekarang Sebutkan satu nama Satu nama saja Kan banyak sebenarnya orang ini Tapi orang yang menurut lu Dari segala aspek Berjasa sampe detik ini Emak gue lah bang Emak bener Gue milih siapa Gue lahir dari dia Kan gue udah gak punya rumah Saya lupa Saya kan gak adik Lu bapak gak ada Ada nih Bapak-bapak Emak gue dua bang Keren Sama Lagi bang Sama Sama kita Lagi bang Adi Tapi lu dua-duanya hidup ya Hidup bang Wah gue satu lagi-lagi Nonton youtube ini Di surga Di surga Kotanya full Mantep dia Gak bapak ring ya dia Lu dua Masih ada dua-duanya Masih aktif Wih gokil Masih aktif Nama nyokap kandung Nama nyokap sambung Nama nyokap kandung Nama sambung Tapi dua-duanya kadang-kadang Suka selek Masalah bala-bala Itu gak ada Di kehidupan gue Lu menyaksikan Ngasih bokap gue Ini pak Dari uang syuting Bindu selokasi sini Bindu sini Mama segitu Itu dikasih bapak Jadi kan dari gue Beda lagi Bapak gue juga sih Suka ngasih-ngasih Sok-soan Tukang bubur Gue kepeg Bapak gue tukang bubur Bapak lo tukang bubur Sampai sekarang Tukang bubur Sampai sekarang Tukang kupatau Orang gue ledekin Apa? Pak masih jualin kupatau Mau habis gak? Bagiin bar habis Anjing lo Bapak gue selama Santai dia Gue lagi main jodi Pulang besok sekolah Dede menang nih buat dirokok Pulang bang bapak gue Aduh Jojo Jojo kacau tuh Gokil Ditung-itung pasannya Aduh capek hajir Gokil Untung Untung Dia terakhir ya Aduh hajir Punya pengalaman teraneh Istiadi 079 Punya pengalaman teraneh Dalam hidup yang tidak bisa dilupakan Apa? Dari pekerjaan lah Segi kita kotakin lagi Ke pekerjaan Ke pekerjaan Apa? Yang paling Gak bisa dilupakan Dari semua pekerjaan lo Yang gak bisa dilupain nih Itu yang gue jadi Messenger sih bang Kenapa? Jadi ada chip ilang Gak tau ya keselip di celana gue bang Ini tuh sampe Gue di penjara Mau di penjara Anjir Jadi Gak sengaja Gak sengaja Amplopnya pertama gue taro tas Karena hujan gue takut Masukin kresek Gue taroin sini nih Kok tak begini nih Gue gak tau Yang kecil Goro-goro gue gak ada Gue udah gemeteran ya kan Gue gak nyampe ke Agung Sedayu Gue diem di rumah bang Ditanyi itu chip penting mas Gitu Bang gue saya penjara Aduh ini bang Bang Ketemu bang Mama gue kecuci lagi Basah? Enggak Enggak basah bang Karena kan dilipet Lipet sama ini kan Pikiran sama gue udah aneh Lu bapanya beginian ya kan Iya Anjir Selamat tapi Alhamdulillah bang Walau akhirat Ini selamat Kalau gak Kalau gak ketemu bisa Panjang Penjara sama Cabut Untungnya gue udah cabut duluan tuh Pas gue temuin Gue cabut ngundurin diri Karena Takut ilang beneran akhirnya Itu yang mengalaman paling Iya karena itu kan Dokumen Dokumen Wah penting buat bang Itu kalau misalnya ilang Satu tower apa Kalau gak salah Gak jadi Tender proyek ya Tender proyek Ya wajar di penjara Gedung gak jadi Kadang-kadang dia Pasnya di ngedit lagi kan capek kan Anjing lu penjarainnya bocah nih Gila 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 Nah iya bang Ceritain waktu ngolong Untung ngerokok Bekas cewek kang Dari Naogi Emang pernah Ih cleaning service Mau ngerokok gak lu Anak-anak nih lagi nongkrong Anak cleaning service Mau bang Tapi rokok gue beda-beda Tengah gue Beda-beda gimana Pokoknya lu isep ya Ada Marboro Kayak gitu Ada gudang garam filter Ada super Tapi yang ini ada lipsticknya bang Bekas cewek dia Taruh standing astra Aneh pungutin Masukin ini Ngerokok bray Wah ngerokok Gak boleh ini Tau aja Jadi penuh-puntungan yang belum habis Ini astra kan Kalo misalnya trans tv Lobby Puntungan Taruh situ Aneh rapiin bang Gini-gini Gara-gara callingan nih cepet Gitu Ada masuk-masukin Mau ngerokok gak lu kan Orang pada asem Ada yang narok ATP kan gak sih Ngerokok narok ATP bang Ini kan pentungan orang kita isep ya kan Udah udah pada ngerokok Tapi kok udah lipstick Yaudah buat gue Gue isep-isep aja bang Udah Udah apa tadi gak mati ini Gak mati Abis sekarang ngobrol gitu nih Kalo mati kan ngebakar lagi Langkain ngoyong-ngoyong ya Lu bentuk lo kok mati Lu gak mati Bahagi Puyong-puyong ya Bang Day Keinginan apa yang belum Sampai sekarang Yang belum terwujud Yang terwujud Mungkin semuanya Pasti kepikiran buat orang tua Naik haji kan bang Itu sih paling yang belum Sangren Bener Naikin Pak Haji Takut domilin sama Bu Haji Haji aja dah Haji aja dah Haji Haji naikin dunia aja Gak boleh Kau udah akhir Naik Haji Buat nyokap ya Buat nyokap Dua Tiga Tiga orang Ibu Tiri Mama kanung dulu Ibu Tiri Ntar terakhir Dulu sama naik haji Ente bikin dosa kan Masih gua duluan Baru yang main Ada yang mau ngantiin gua ngomong gak Gua nonton dah Gua bisikin ntar pertanyaannya Aduh ya Allah Gokil Anjing Gimana respon tetangga Dan teman-teman Pas tau Bang Dede Tiba-tiba jadi artis Pada julid gak Dari AI Rahman Kucing palanya brokoli Aneh juga bang Ya sampe WK Aneh semua Kaget gak lu Temen ini apa Tetangga lu Tetangga aneh sih Yang kaget Kan gue bang dulu Tongkrongan Kerjanya cuman Ngerokok Terus cuman Ngojek payung Kayak gitu Tiba-tiba lu jadi artis Gimana caranya gitu Maksudnya Banyak yang julid juga Yang julid iya Kadang-kadang Ya ngapain ya Jadi artis Kadang-kadang enak kayak gitu bang Ngelawak dong Kalau ditongkrongan Anjing Susah tuh Pusing tuh Ngelawak dong Kata gue tukang beca juga Di rumah gak ngebeca Gak begini Bang ngebeca doang Gak ngebeca doang Terus kitanya jadi Apa ya Jadi canggung Jadi canggung Jadi Kita juga jadi Blond Bang Anjing gak lucu Susah Gak kata lu nih Ditongkrongan lu lucu Lu masuk TV Pelangap lu Pasti Banyak banget tuh Tunggu dong Lucu dong Lucu Coba mana-mana Mana-mana-mana Lu cobain Depan kamera Kalau gak Lupa apa yang udah diinget tuh Ditodong kamera tuh Hah Langsung Susah Meteri udah ada juga Kalau tolo Udah tolo Iya bang Bener banget Dari Gitu lah Bang Dede maaf Kalau aku konsultasi Pernah gak waktu Cipokan giginya nyangkut Aku gitu Oh iya Mas siapa Mungkin sama Leo Ada Leo yang giginya tonggol gitu Ada bener banget Ada sama Leo nih Dia cipokan ini nyangkut Kagal lah anjir Emang iya ya bisa Paling ngeletuk-ngeletuk doang bang Geletuk-ngeletuk Itu patah gara-ngera Gretuk Binda gue pake BL ya kan Pas gue tarik nyangkut Betul Itu bang Dia cipokan ini nyangkut Aduh Aduh Harusnya gak ada kamera sih Ini Gak ada kamera Bisa tujuh jam Gue gini Gak cipokan Ajih seru banget Ada lah Sudah habis Tempuk tangan dong Buat Dede Sudah kan Sudah gue subscribe Ada hadiah nih Baju nih Kita taruh di MR bang Namari banyak Emang begini lah Kan namanya juga gimmick Gimick Wah terima kasih bang Bruce Terima kasih Ini yang di bawah ya Iya ya Mungkin salah satunya Ini kita ada di Wah ada tiga bang Kan salah satunya Ini satu doang Satu aja Saya terima banget Cukup Ini pun Udah mulai banyak ya Sekitar 16 orang lah Udah kita kasih Dan Kita rugi Itu gokil Lo dalam waktu dekat Ada apa film Gue lagi sinetron sih bang Sinetron apa Udah tayang belum Belum Promo Si promo Apa dong Promo ini nongsi Promo terus maksudnya Ayo promo anjing Belum ada sih Paling lagi ada di Net sih Siap bos Kayak gitu Sama Anwar sama yang Cowok-cowok gitu Iya Anwar Habab Anwar bab Gokil Apa lagi ya Lu gak mau nambah anak Udah cukup Alhamdulillah bang Cukup ya Udah gue iket bang Sekitu ya Iket mati Udah Sampai bini gue kesakitan Ya Allah yang Jangan iket mati dong Gak udah cukup Karena telurnya masih banyak bang Masih banyak Kata gue taruh kulkas ya Takut itu kan Menyeplok gampang Gue aja ya dokter Waktu gue berisah ke dokter Bilang Kalo pilih gue Ini gue berdua tuh Sama-sama subur Iya Subur ini kan kayak kamu Anjing 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 Sekarang sama nih kata cinta ya Arya gak guna Arya Arya Dikguna Sorry Udah lupa Ingat Ingat gue Aduh anjir Keren ya Itu kasusnya siapa Dulu Arya Wiguna Ada bang Subur gitu Adibing selamat Adibing selamat Alhamdulillah masih selamat Alhamdulillah Oke temen-temen Jangan lupa subscribe Like dan share Komen lagi Siapa yang harus kita undang Denny Sunandar Cukup paling banyak ya Tolong dong Iya bang Tapi sih itu juga Gue kaget sama budget bang Kagak usah mikirin budget Yang penting belom bawa duit Udah nih aman-aman aja bang Hari ini kita udah ngobrol sama dede Dan tadi di awal gue juga ngomongin Gue pengen undang tip X kayaknya ya Iya bang Anak nih sampein juga Iya boleh Montrezno siapalah Montrezno Bang Mike Atau Saljangan 17 itu Jangan Amal mantau Duduk disini ntar Sambil ngobrol Sampai bertemu lagi temen-temen PWKawan Siap Sehat selalu Amin bang Sehat selalu Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai bertemu lagi temen-temen Sampai bertemu lagi temen-temen Sampai bertemu lagi temen-temen Sampai bertemu lagi temen-temen Sampai bertemu lagi temen-temen